selamat menikmati kembali lagi kita bertemu di channel ini channel yang membahas materi-materi pembelajaran bahasa inggris, matematika dan IPA bagi kalian yang baru bergabung, yuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe channelnya, like video-videonya dan share ke teman ya agar kita bisa belajar bersama dari mana aja kali ini kita akan mempelajari materi past continuous tense yaitu materi lanjutan dari present continuous tense untuk kelas 9 SMP yuk kita mulai belajarnya Pertama-tama yuk kita bahas penggunaan past continuous tense past continuous tense digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang sedang terjadi di waktu lampau misalnya what were you doing last night? sedang apa kamu jam 7 malam tadi? I was sleeping saya sedang tidur untuk lebih jelasnya yuk kita lihat garis waktu past continuous nah di garis waktu ini kita lihat ada waktu past atau waktu lampau sedangkan di depannya ada waktu future atau waktu masa depan dan di tengah adalah waktu present atau waktu sekarang nah past continuous adalah suatu kegiatan yang sedang terjadi di waktu lampau seperti yang ditandai oleh garis kuning nah sebelumnya kalian sudah belajar tentang present continuous kali ini kita akan mencari tahu apa bedanya present continuous dan past continuous kita akan membandingkan dua garis waktu yaitu present continuous dan past continuous kita lihat present continuous kejadiannya terjadi di waktu sekarang sedangkan untuk past continuous kejadiannya sedang berlangsung di waktu lampau contoh misalnya saya sedang belajar sekarang itu present continuous sedangkan past continuousnya kemarin pukul 7 saya sedang belajar jadi kejadiannya sedang berlangsung di waktu lampau nah sekarang kita akan mencoba membentuk past continuous bentuk positif subjek subjek I, he, she, it diikuti oleh was kemudian diikuti oleh verb atau kata kerja bentuk ing kemudian untuk subjek we, you, they diikuti oleh to be were dan diikuti oleh verb atau kata kerja bentuk ing nah inilah pola atau rumus past continuous bentuk positif oke sekarang kita lihat contoh soalnya membentuk kalimat past continuous positif ubah kalimat berikut ini menjadi past continuous positif she study she kita tuliskan dahulu berikutnya ada to be was berikutnya adalah verb ing atau study ditambahkan ing menjadi studying she was studying she was studying atau dia sedang belajar di waktu tertentu di masa lalu itulah past continuous positif oke sekarang kita akan lanjutkan membentuk past continuous bentuk negatif untuk subjek I he she it diikuti oleh was diikuti oleh not diikuti oleh verb ing atau kata kerja bentuk ing sedangkan subjek we you they diikuti oleh were ditambahkan not juga ditambahkan verb ing jadi bedanya hanya ditambahkan not setelah was atau were dalam polanya sekarang mari kita lihat contoh soal berikut ini ubah menjadi past continuous negatif soal yang tadi ya she study kita ubah menjadi negatif kita tuliskan dulu subjeknya yaitu she setelah itu to be dan not was not setelah itu verb ing studying she was not studying dia tidak sedang belajar di waktu tertentu di masa lampau oke selanjutnya kita akan membentuk past continuous intro atau bentuk pertanyaan bagaimana polanya to be was ditaruh di depan setelah itu diikuti oleh subjek i he she it diikuti oleh verb bentuk ing kemudian to be were juga ditaruh di depan diikuti oleh we you day diikuti oleh verb ing atau kata kerja bentuk ing jadi past continuous introgative dibentuk hanya dengan meletakkan to be was dan were di depan kalimat sekarang mari kita lihat contoh soalnya soal yang tadi ya she study kita ubah menjadi past continuous introgative was kita taruh di depan kalimat diikuti oleh subjek she dan diikuti oleh verb bentuk ing atau studying was she studying apakah dia sedang belajar di waktu tertentu di masa lalu oke untuk lebih memahami kalimatnya kita akan mengerjakan satu contoh soal disini ada kalimat bobby eat kita ubah menjadi positif bobby was eating to be was digunakan untuk bobby verb ing eating kemudian membentuk negatifnya adalah bobby was not eating ditambahkan not setelah to be untuk kalimat introgatifnya berarti kita letakkan to be nya di depan kalimat yaitu menjadi was to be nya taruh depan bobby eating was bobby eating inilah tiga bentuk past continuous tense dari contoh soal yang sudah kita kerjakan nah perlu kalian ketahui bahwa biasanya pas continuous ten itu digabung dengan simple pas dalam kalimat jika ada suatu kegiatan yang sedang berlangsung di waktu lampau dipotong atau di interupsi oleh kegiatan lain mari kita lihat simulasinya kegiatan satu sedang berlangsung tiba-tiba ada kegiatan dua yang memotong kegiatan pertama misalnya kemarin saya sedang belajar saat dia datang nah disitu kegiatan belajar sedang berlangsung di waktu lampau yaitu kemarin tiba-tiba dipotong oleh kegiatan dia datang nah kita simpulkan kegiatan satu terjadi lebih dahulu menggunakan pas kontinus kegiatan dua terjadi kemudian dia menggunakan simple pas kemarin saya sedang belajar terjadi lebih dahulu dia datang terjadi kemudian kemarin saya sedang belajar adalah kegiatan satu dia datang adalah kegiatan dua nah dua kalimat tersebut digabungkan dengan kata hubung atau conjunction kata hubungnya yaitu while dan when yang berarti ketika nah ada dua pola ya yang diikuti oleh while while diikuti oleh pass continuous kemudian simple pass sedangkan yang diikuti oleh when pass continuous ditulis lebih dulu diikuti oleh when ditambahkan simple pass untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat pada layar oke oke untuk lebih jelasnya kita akan mengerjakan contoh soal combine atau gabungkan dua kalimat ini menjadi satu kalimat kalimat A the rain falls hujan turun kalimat B I walk down the street saya berjalan di jalanan kita pasti tahu ya kalimat B terjadi lebih dahulu dibanding kalimat A I walk down the street terjadi lebih dahulu diubah ke pass continue sedangkan kalimat A rain falls terjadi kemudian rain falls kalimat ini diubah menjadi ke simple pass kalian harus sudah memahami bahwa simple pass memakai verb to atau bentuk ke dua kata kerja sekarang mari kita gabungkan kalimatnya menjadi while I was walking down the street the rain fell kita menggunakan kata hubung while kalimat pertama tadi kita ubah menjadi pass continuous karena dia terjadi lebih dahulu kemudian kalimat yang A kita ubah menjadi simple pass yaitu the rain fell simple pass ingat menggunakan bentuk ke dua verbnya kita bisa juga menjawabnya dengan menggunakan kata sambung when I was walking down the street when the rain fell sama sama seperti tadi kalimat B kita ubah menjadi pass continuous karena terjadi lebih dahulu sedangkan kalimat A kita ubah menjadi simple pass karena terjadi kemudian ingat juga kata sambung when diletakkan di depan kalimat simple pass sedangkan tadi kata sambung while diletakkan di depan kalimat pass continuous oke untuk pertimbangan gabungan dua tensis ini yuk kita kerjakan contoh soal disini ada soal nomor satu I bla 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 TV when she called kita tentukan dulu kedua tensis nya she called adalah tensis simple pass kita lihat karena bentuk kedua ya called bentuk kedua she called simple pass pola kalimatnya ini kita bisa lihat di layar seperti tadi berarti kita cari jawabannya pass continuous yang mana pass continuous yang menggunakan to be was dan bentuk ink yaitu jawaban C oke sekarang kita lanjutkan untuk nomor dua while she was studying the pawn bla 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 kita lihat ada pilihan jawabannya is ringing rings wrong and rang while she was studying tensis nya adalah pass continuous kita bisa lihat dari bentuknya ya kemudian kita sudah tahu polanya adalah while diikuti pass continuous kemudian diikuti simple pass seperti pola di layar jadi kita cari jawabannya yang simple pass atau yang verb to kita lihat dari pilihan jawaban bentuk kedua adalah rang yaitu yang pilihan jawaban delta oke kita sudah sampai di akhir pembelajaran jangan lupa untuk selalu mengulang kembali pembelajarannya di rumah terima kasih sudah menonton jangan lupa update selalu videonya tetap sehat dan tetap semangat belajarnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati